Hei 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 Loh 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 Wih, wih, wih 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 Eh, kamu gak tau pak, sumpah Ya gak tau, ya gak tau Ini masih bisa nih, apa mas tak? Eh Yang ke saya, semua kan dia tau, udah mau bantuan Ya, pasti artinya, bikin dirubu, lah Anak, kan, gajam tak oe Tak oe, samar artinya kan kejadiannya kayak ini, lo Eh, nanti, ya Kita,� Sering kebang ya Sering Boleh saya katakan kalau tiap kali kebang Anda melawan arus di sini? Ya, lumayan lah. Tahu resikonya kalau Anda melawan arus? Iya, tahu. Apa coba? Laka arus. Saya telpon suaminya ke saya ya. Lalu apa hubungannya suaminya Anda dengan saya? Membantunya seperti apa? Ya, Mak tau lah. Bapak ini aduh, esing sayang. Boleh sama rakyat ke sini? Ya, bersegini. Jaijin, kamu mana teman lakinya? Kamu bawa jam segini petang, jawab nggak sama orang kamu? Tidak, saya baru juga. Hah? Iya, orang Haki, Mak. Iya, tapi kalau kamu bawa pacarnya tuh, ya kamu jam segini tuh jangan dibawa di jalanan begini. Gini. Loncar ke TKP. Siap. 86. Ya, saat ini saya sudah berada di tol Jagorawi, tempatnya di kilometer tujuh arah ke selatan. Nah, sekarang bisa dilihat kondisi jalanan di sini udah mulai macet dan memang bertepatan dengan weekend kan, jadi semuanya akan berlimbur. Jalan tol ini adalah jalan khusus. Di jalan tol ini juga ada peraturan khusus, seperti tidak boleh melewati bau jalan, kecuali dalam keadaan darurat. Jika ada yang melewati bau jalan, maka perlu kami tindak. Menjelang res area, ada mobil yang melintasi bau jalan. Selamat siang, Pak. Iya, selamat. Mas, kita turun sebentar nggak sama bawa surat-suratnya ya? Simnya? Ada ya? Tidak, Pak. Kalau masnya tahu kenapa kita berkata. Iya, iya, tahu-tahu. Tadi juga saya, Mas, lagi ngambil ke siri, ya, Pak. Maaf ya, kami hilang, Mas. Nanti siangnya di Jakarta Timur, simnya saya takdir, ya. Oh, terus ini gimana, Pak? Kenapa? Apakah masalah maksudnya dengan surat hilang? Tidak apa-apa. Surat hilang itu pengganti sementara. Jadi mau dibawa ke seluruh Indonesia sama ini. Bisa. Walaupun dia mengaku salah, namun sebuah pelanggaran harus tetap ada sanksinya. Tahu kan kalau bau jalan cuma buat darurat sama prioritas saja, kan? Iya, tahu sih kalau itu saya tahu. Iya, sorry. Ada ide. Ya, jangan dilanggar dong kalau udah tahu. Ide-ide seperti inilah yang harusnya itu diubah dari mindset para pengemudi. Jangan diulangi lagi, Mas, ya. Iya, jangan diulangi lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih, ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, ya. Kok dia nggak mau ini sih, kok dia pasrah? Katanya punya ide. Tadi punya ide gitu. Iya, nggak? Punya ide yang salah, dia. Hasil saya panas, makanya buru-buru, Pak, ini aku. Tolong SIM SNK-nya, sopurnya suruh mar. Sopurnya yang kemarin dulu. Bawa SIM SNK-nya, buat teman dulu. Gimana? Kalau maksudnya diambil, ayah, ayah, jelas. Ini sopurnya baru sehari. Jelas. Anda membawa orang banyak. Tanggung jawab Anda itu lebih besar daripada Anda sendiri, ya, Mbak, ya. Anda melintas di bawah jalan, tidak tahu itu tidak diperbolehkan. Tapi Anda melakukannya, itu yang jangan tidak diperbolehkan. Iya. Tanggung jawab itu yang penting, ya. Karena orang ini, terjadi laka-latas, bukan hanya satu-satunya orang. Tapi banyak orang. Bisa di jalan, ya. Kita harus saya bilang dulu, nanti di Jakarta Timur, ya. Dengan jumlah penumpang yang full di bus ini, otomatis tanggung jawab si sopir ini itu makin besar. Dan salah satu penyebab kecelakaan adalah pelanggaran lalu lintas. Silahkan kita harus saya bilang, Pak, ya. STNK-nya, ya, Pak. Kalau bisa, sudah diurus. Sihati, ya, Pak. Sekarang saya berada di Kainduk Tol Jagorawi. Dan baru saja terjadi kecelakaan di kilometer delapan arah Priuk. Tadi nggak di-chat dulu, Pak, sebelum berangkat? Ya, maaf, kalau tidak berangkat, namanya nari. Gimana sih? Ya, kan, sebelum nari juga harus dicek semuanya. Tapi bagaimana? Memang berkutu. Memang kan itu, Pak. Tidak, sobatnya di sini. Tidak ada kalau di situ, di bagian kitnya. Tentunya memang sudah turun dulu. Nah, ini tuh membuktikan bahwa kurang siapnya pengemudi untuk mengemudikan kendaraannya. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Apanya, Pak, itu kepalanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada di, Pak. Tidak ada di gas dikit. Wacet, Pak. Yang mana? Ada tadi di gas. Jalan tuh udah dikasih obat. Terus? Gininya? Kalau ini, cafe. Jadi, memang ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika kita akan berkendara. Satu, kesiapan kendaraan. Dua, kesiapan suratnya. Dan tiga, kesiapan pengemudi itu sendiri untuk berkendara. Kalau yang ini karena bertabrakan dengan truk semen. Nah, ini juga gara-gara kurangnya konsentrasi para pengemudi. Harusnya mereka bisa menjaga jarak aman kendaraan mereka dengan kendaraan yang lain. Kecelakaan lalu lintas itu memang tidak bisa diprediksi kapan dan dimananya. Namun, semua itu dapat diantisipasi dengan cara kita mematih peraturan lalu lintas yang ada. Malam ini, tim Elang akan melakukan patroli di wilayah hukum Polresta di Semarang. Nanti sasaran tempat-tempat rawan kriminalitas, seperti tempat-tempat orang-orang minum, tempat orang-orang nongrong, di samping preventif, persuasif, kita juga akan melakukan tindakan sesuai hukum. Pertama, kita bergerak di wilayah Haisanuddin, wilayah Semarang Utara. Di situ, biasanya pemuda-muda itu pada minum-minuman keras. Memang setiap ada orang yang melakukan minum-minuman keras, memang kita tindak elastik, kita suruh buang minumannya, kemudian kita arahkan, kita suruh pulang, biar mereka tidak bisa ada niatan untuk melakukan tindakan kriminalitas. Setelah ke Haisanuddin, kita menuju ke Polrertawang. Nonchakere TKP, siap, la PANAM.